Selamat pagi siang sore atau malam Ini adalah episode kedua dari Cerita pembangunan Chevy Impala gue Dan di episode ini Gue bakal ngajakin kalian Untuk ngebedah Chevy Impala gue Mulai dari nyomot mesin Sampai akhirnya mesinnya dibawa ke bengkel Dan dibongkar So mari kita mulai Pagi ini Montir pada datang Nyabutin part-part mobil Mesinnya bakal diangkut Dibawa ke bengkel Semoga habis ini Mesinnya gak rewel-rewel Memiliki motuba Atau mobil tua bangka Yang usinya udah lebih tua dari nyokap gue Artinya gue harus siap dengan Resikonya Yaitu mesin yang rewel Kemarin di mobil Begitu sampai di Jakarta Gue coba test ride Gue pake Untuk berkendara di jalanan Jakarta Dan benar Gue nemu beberapa masalah Di antaranya adalah Oli bocor yang berlebihan Air radiator bocor Yang bikin mesin overheat AC mati Susah pindah gigi Dan beberapa masalah lainnya Untuk itu gue Minta temen-temen dari Southside Garage Untuk Datang ke rumah Dan nyoba ngecek ini mobil Dan ternyata Hmm Ini mobil harus dioperasi Nah kalau kita ngomongin Kendaraan tua Kalau kita ganti satu part Biasanya part lain yang rapuh Juga akan menyusul Untuk itu Ini mesin bener-bener Dibedah total Diganti baru Part-part yang memang Perlu diganti baru Bahkan sampai kelistrikan Tadi waktu dibongkar Baru ketahuan Kipas Bengkok Dan itu efeknya Dalam makan Membran radiator Kalau bocor Berarti ya Ganti radiator lagi Ini bikin dudukan Untuk apa Di tempat exhaust Mana ngelasnya Kayak gini banget Banyak yang harus Diberesin Yang sabar Mas Adi Hmm Banyak sekali PR-mu Banyak Part AC Gak ada yang bisa Dipakai lagi mas Gak bisa Total Pasang baru aja Selangnya juga Dari pada tua Ini Dari pada tua Hmm Begitu juga Pasti udah mapet Blower kita ganti Gedean Yang segitu Oke Jadinya adem Lantas kemarin Cok Cuman kayak gipas angin Iya Blowernya hidup Anginnya doang Iya Blowernya gak ada Rayaan gak ada Ini udah pada mampu Sorenya setelah Mesin diangkut ke bengkel Gue pun Dateng ke Southside Garage Untuk Melihat Bagaimana Kondisi mesin Gue Gue pengen tau Part apa aja Yang memang perlu Diganti Lebih detail lagi Karena Diagnosa sebelumnya Dibuat Sebelum mesinnya Diturunin Ya Akhirnya kita sampai Di Southside Garage Tuhan ini Chevy trucknya Ganteng banget Udah kelar di Restorasi Nah di samping gue Ada mesin gue Yang lagi dibersihin Terus dibongkar Dicek Karena kemarin Kompresinya Terasa bocor Kita curiga Clapnya Mulai Kendor Jadi harus dibuka Buka dulu Untuk melihat Wah Ngapain tuh Ada Sini bisa loh Ayo lah Masuk dulu Jadi ini buggy Pake mesin Ducati Panigale Emang di Jakarta Lo mau main Dimana kan Adi Mainnya di Paramount PSD Oh PSD Gue kalau main trail Di sana Ini Nanti Differential Ngedrift Dibikin dari nol ya Dibikin dari nol Kalau orang sini Bilangnya lele Tapi tipe di sana 1300 Orang BSD Mesin apa ini Ini mesinnya 350 350 Tapi ini baru Dread engine Nanti kalau beli Bisa begini Walaupun bekas ya Sama mesin-mesin bekas Tapi bisa kayak gini Tinggal belanjain dress upnya Nanti ini beli baru Ini bracket bikin begini Bisa Ini yang masih Bully biasa Kalau yang tadi di dalam Sudah pulih modern Beli PK Gila Gila Berapa tahun lu bangun ini Ini setahun Setahun Yang punya Gak lupa ya Ini kotak kaki Lo binginkan kotak sendiri Lo binginkan kotak sendiri Ini gak terlihat Itu aluminium Buat perut Almonium Gila Orang biasanya main mobil Cuman interior Ini diperhatiin Tapi mesin kotor Ini luar dalam Cakep banget Aksir ayu Ya sudah Mari kita berkeputusan V8 Ini yang pekolong Sasis semua Ditikirin Jadi kalau bangun mobil Semua ditikirin Diberantakin dari awal Semua kayak gitu ya Retelin habis Bicari mana yang keropos Dilepas Jadi sasisnya dibangusin Kaki-kaki dibangusin Bodi dibangusin Jadi tinggal pakai Yang mobil baru Oke Oke Kalau ngeliat Mesin Dari mobil ini Jahat banget Jahat Jahat Cukup Oke Jadi tadi habis Ngobrol-ngobrol Sama Kang Adi Dan Beliau adalah Montir yang bijak Menurut gue Kenapa Di saat gue Napsu banget Ganti V8 Gue diajak mikir ulang lagi Apakah seperlu itu Ganti mesin Apakah budgetnya memang Beneran Ada spare Segitu banyak Terus gue pikir-pikir Tanggung jawab gue masih banyak Kayaknya mending Itu diberesin dulu Pakai dulu setahun Adaptasi nanti Siapa tau setahun ke depan Ada tabungan Ada rejeki Baru ganti Swap engine Beneran Iya kan mas Siap Siap Yaudah Kita akan beresin Si mesin tua Ini Bismillah Bismillah Jadi teman-teman Mas Adi ini Adalah orang yang Bantu gue Untuk Nantinya Memulihkan Impala gue Yang udah sangat Tertarek Tertarek banget ya Itu ya Aduh jering Punya mobil Gak diurus Itu mas Kayaknya udah Udah di Cuekin 5 tahun Lebih Sehingga Masalah apa aja Yang kemarin Kita temuin Ini baru Baru kelihatan Kalau kemarin Olinya pada bocor Latur terus Dari kalter ya Ya dari kalter Dari depan Silt Krek as Sekarang Sudah dibuka Dibersihin Ternyata banyak produknya Waduh Gue gak siap Ini Harusnya pulih krek as Harusnya Enggak seperti ini Ini dikakalin Ini akal-akalan Semisgin Ini dibaut Tiga Gini Biar gak kabur Aslinya Ini 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 aja udah dikakalin Tapi masih wajar Enggakalin Harusnya Tampangnya Seperti ini Ini ada Barunya Gue tadi Telepon toko Sekitar 20,5 Oke Nanti budgeting Kemarin Masih ada kemungkinan Membengkak ya Oh pasti Allahu Akbar Pasti Lebih banyak Kayaknya Waduh Ini begitu Ketauan Semua Sil-sil Ganti aja Dan ini Ini bekas Di lem-lem Ini ada Lem power glue Nih Tuh Entah kenapa Maksudnya di lem Yang pasti Ini baut Udah pada pendor Jadi di lem Ya untuk Setahun pake Sementara Ini gini Saya gak usah Diputin Yang banyak Kenapa Enggak diwarasin Sekalian Warasin Sekalian Dan dibaut Ini jadi Dibelang Iya Udah turun Sekalian Karena kan Niatnya Walaupun Kita ngomongin Setahun Gue tuh Niatnya Mau bikin Konten Omok mobil Ini adalah Road trip Jadi Bakal sering Turing Dibanding Cuman Harian Bahkan Mungkin Malah bukan Mobil Yang akan Gue pake Bisnis Cuman Kalau weekend Gue bakal Caput Entah itu Ke Bandung Ke Bogor Ke Jogja Iya Gampang Sekali Ini Beletak Kesini Harusnya Disini Sudah Buka Sekena Oh Kemakan Ya Kemakan Mengkilat Sudah Jatuh Ini Ini Harusnya Disini Disini Ini Baggi Jatuh Oke Indah Sekali Ini Latuh Latan Lati Ini Yang menuju Ke Radiator Tadi Ya Gak ada Gantinya Mas Ya Kayaknya Ada Bagian Atas Doang Kan Atas Ini Bocor Kemungkinan Ini Di Rebuild Ganti Isinya Ganti 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 Lahar Masih Bisa Ini Water Pamp Water Pamp Ini Suka Toto Bolong Bocor Abisan Air Over Hit Terus Kalau Ngomongin Transmisi Kemarin Berarti Harus Jepot Transmisi Bocor Kalau Dibilang Cuma Ini Takutnya Cuma Setelan Aja Kurang Kurang Nonjok Nama Dia Bisa Distel Emang Model Likit Ntar Dia Cuma Model Pake Busing Ganti Aja Kita Pake Pilopo Jadinya Bisa Resisi Oke Pindah Diginya Agak Susah Soalnya Kalau Pas Macet Terus Buru-buru Diklaksonin Orang Kemarin Gak Masuk-masuk Stres Sendiri Jadi Bongkar Aja Kalian Hilangin Semua Penyakit Nanti Besok Gue Angkat Tepnya Cek Clarence Piston Sama Block Ada Kemungkinan Ganti Piston Juga Ya Kemungkinan Ada Sama Kusen Belen Tau Belen Di Bongkar Kau Udah Berapa Abad Gak Digantin Luar biasa Gue jadi berasa Kaya beli koreng Kemarin Gue jadi berasa Kaya beli koreng Banyak banget luka Yang harus disembuhkan Tapi Gak apa-apa Karena Gue suka Mobilnya Dengan Banyak masalah Kaya gini Gue jadi Belajar Satu-satu Bahwa Mobilnya Ada Part ini Part ini Ya Walaupun Sambil belajar Sambil Bakar Uang Itu Itu Sendirnya Main Mobil Tua Kita Mudahin Pemeran Kaya Pemeran Hal Nah sub indo by broth3rmax